Sit mukul kepala orang pake rantai motor men Eh lu bayangin rantai motor Pas ditanya kenapa dia ngelakuin hal itu jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalian tau jawabannya apa? Jawabannya simple Ya abisnya kepala dia ngelangin gue nonton men Gila sit Rebel banget lu Yo guys welcome to jmskop apa kabar semua Semoga semua baik-baik aja Kayak konten-konten horor gunung ya gitu ya Kali ini gue pengen ngisi jmskop dengan sosok-sosok legendaris di dunia musik Kayaknya asik aja gitu ya kalo kita ngangkat kisah hidup mereka satu per satu Untuk itu gue butuh banget masukan-masukan dari kalian Tentang siapa aja musisi-musisi legendaris yang wajib gue bahas di jmskop Please komen di bawah Nah pada episode kali ini gue akan membahas seseorang Yang bernama Sid Vicious terlebih dahulu Dari mulai Sid yang suka berantem Bikin rusuh Ngelemparin botol Ngelemparin rantai motor Ke kepala orang Sampai pertemuannya dengan seseorang perempuan bernama Nancy Spungen Yang dimana pada akhirnya nanti Nancy bisa merubah hidupnya Sid Untuk ngebahas itu semua Gue pengen ngajak lu sedikit mengenal Sid Vicious ya Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang Betul? Biar nanti lo semua paham step by stepnya Kenapa dia melakukan ini Kenapa dia melakukan itu Kenapa sampai akhirnya dia direkrut oleh McLaren Manajernya Sex Pistols Dan juga kita akan ngomongin sedikit tentang kematian pacarnya ya Si Nancy Spungen itu Ini episode seru banget cuy Emang siapa sih Sid Vicious itu? Sid Vicious sebetulnya bukan nama asli cuy Dia lahir dengan nama Simon John Ritchie Menurut ribuan artikel yang berseliweran di internet Simon ini adalah nama panggilan dari ibunya Si Sid ketika dia waktu kecil Nah Sid ini lahir di dalam keadaan dimana ayah dan ibunya tidaklah menikah Haram bro Haram Tapi by the way bokapnya Sid ini adalah seorang penjaga di Buckingham Palace Dan dia juga adalah seorang pemain trombon semi profesional gitu lah pokoknya ya Kemudian pas Sid lahir Ibunya Sid tuh ngajak mereka untuk pindah ke Ibiza Tapi ternyata ajakan tersebut tidak diindahkan ya Alias bokapnya Sid ini gak pernah dateng bro ke Ibiza Dan bahkan bokapnya Sid sama sekali gak pernah nafkahin Sid Vicious dan juga ibunya Nah itulah kenapa pada akhirnya ibunya Sid yang bernama Anne Memutuskan untuk berjualan ganjo Kenapa dia berjualan ganja? The purpose is to be survive Sampai pada akhirnya biarpun sudah berjualan ganja Ternyata uangnya masih belum cukup Mereka memutuskan untuk pindah kembali ke England Anjir England bro Liverpool Nah di tahun 1965 Ibunya Sid menikah dengan seorang laki-laki bernama Christopher Beverly Tapi sayang 6 bulan kemudian pria tersebut meninggal Karena penyakit gagal ginjal Kasian ya Sid baru aja punya ayah tiri Tapi 6 bulan kemudian dia meninggal Sampai sini udah kebayangkan ya Sekilas tentang Betapa malangnya kehidupan Sid Vicious ya Dari lahir dia udah ditinggalin bapaknya Sampai akhirnya ibunya harus berjualan ganja Terus kemudian baru punya ayah tiri 6 bulan Eh ayahnya meninggal Kasian deh pokoknya Gak cuma sampai disitu cuy Pada tahun 1973 Ibunya Sid sempet kecanduan Sama barang haram Yang namanya adalah heroin ya Bahkan Sid itu pernah diusir Dari rumahnya karena Waktu itu Sid Confes ya Bahwa dia itu pengen bunuh diri Padahal Sid waktu itu umurnya baru belasan tahun Cuy Miris ya Nah waktu tahun 1973 Sid Vicious bertemu dengan seorang teman Yang bernama John Lydon Atau nantinya itu kita kenal Dengan nama John Rotten ya Ketika dia sudah gabung bersama Sex Pistol Nah pada waktu itu Rotten juga ngenalin Sid Kepada teman-teman yang lain Dimana ini ada satu kejadian unik coy Teman-teman yang lain ini juga namanya Nama depannya John juga Sampai akhirnya mereka ini bikin geng lucu-lucuan Dengan nama 4 John Anjir 4 John artinya Ini kisah nyata bro Kenapa namanya 4 John? Ya jelas bro Karena Isinya adalah 4 orang anak laki-laki Yang mempunyai nama Depan John Jadinya 4 John Nah terus lanjut ya Bareng temen-temennya itulah Akhirnya Siapa Sid Vicious ini Mulai Kenal sama Nongkrong-nongkrong Terus Ya lumayan suram lah Sebetulnya Dan mereka ini biasanya nongkrong Di daerah Kings Road ya Di Chelsea London Dan jaman-jamannya mereka nongkrong tuh Menurut gue pas banget ya Ketika jamannya musik dan fashion lagi berkembang Di London Terus ada nih satu butik Namanya Sex Ya butik ini punyanya si McLaren dan juga Vivian Sid Vicious dan teman-temannya Sering banget nongkrong di depan butik ini Hmm Anak pang nongkrong di butik By the way McLaren ini yang nantinya bakal jadi manager band Sex Pistols Tapi lo harus inget McLaren disini bukan atlet balap Formula One ya Yang namanya McLaren banyak cuy ya Cam kan itu Kemudian di tahun 1975 Sex Pistols berdiri Tapi Sid Vicious belum gabung di dalamnya Lah kok gak gabung di Sex Pistols Terus fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit-fit Ya artinya McLaren udah keburu ngerekrut orang lain cuy Tapi di tahun 1976 Sid juga bikin band bareng mantan personenya The Clash Nama bandnya waktu itu Flowers of Romance Flowers of Romance Bunga-bunga Keromantisan Gitu bro Nah disaat inilah Sid mulai gencar belajar musik Sid banyak belajar dari album pertamanya Ramones Dan fokus dengerin lagu I don't wanna go down to the basement Pola yang ada di lagu ini yang nantinya bakalan dipake terus sama Sid ketika dia gabung di Sex Pistols But anyway di masa-masa sebelum Sid Vicious gabung ke Sex Pistols ya Sebetulnya Sid sendiri adalah fan fanatiknya Sex Pistols cuy Pada tau gak? Mungkin fanatik buta ya Karena nih setiap Sid nonton konsernya Sex Pistols Ada aja aksi-aksi gila yang dia lakuin Apa aja aksi gilanya Pada Juni 1976 Sid Vicious dateng ke konsernya Sex Pistols Yang waktu itu diadain di Di sebuah klub yang namanya Hundred Club Pas lagi nonton itu Sid mukul kepala orang pake rantai motor men Lo bayangin rantai motor Dan itu mukulnya juga gak pelan ya Kenceng Sampe pecah tuh pala pokoknya Pas ditanya kenapa dia ngelakuin hal itu Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalian tau jawabannya apa? Jawabannya simple Ya abisnya pala dia ngelangin Gue nonton men Gila Sid Rebel banget lo Nah terus lagi Sid juga pernah gagal ikut audisi Waktu itu ada band namanya The Damn Lagi nyari vokalis Dan juga Sid Vicious ikut ke dalam audisi itu Tapi gak lolos Nah karena kegagalan itu Si Sid mulai bersuzon Hmm Kayaknya kompetitor gue nih Yang menyebabkan gue gak lolos Padahal kalau secara logika kan emang iya ya Iya gak sih? Dia gak lolos ya karena kompetitornya lebih bagus Betul gak? Dan waktu itu Kondisinya Sid Udah mabok berat Dan lo tau Gelas cuy dilempar Ke kompetitornya dia Walaupun ya gelas yang dilempar tersebut tuh gak kena sasaran Tapi Kocaknya Gelas tersebut malah kena orang lain Yang menyebabkan Mata orang lain tersebut buta Dan atas kejadian ini Akhirnya Sid Vicious masuk penjara Masuk penjara? Terus gabung sama seks pistol? Se gimana? Jadi gini bro Di penjaranya sih gak lama Ya karena mungkin pertimbangannya adalah Waktu itu Sid Vicious masih remaja ya Jadi cuma dianggap kenakalan remaja lah Anjir Kenakalan remaja ya Yang menyebabkan mata orang buta Kokil Setahun kemudian After Sid Bebas dari penjara Yaitu pada tahun 1977 Manager seks pistol Waktu itu Dimana dia juga adalah Owner dari Butik Yang bernama seks Bilang kalo dia ini pengen mencat si Glenn Matlock Dan alasan kenapa dia pengen mencat Glenn Matlock Menurut gue ini sangat-sangat lucu Kenapa Glenn Matlock Akan dipecat dari seks pistol Karena Dia suka sama lagunya The Beatles Di dalam sebuah autobiografinya Yang berjudul I Was A Teenage Sex Pistols Matlock tuh bilang Kalo dia tuh udah muak Sama apa yang ada di seks pistol Terus di dalam sebuah film dokumenter Yang berjudul The Field and the Fury Matlock bilang Kalo manajer seks pistol Sudah keterlaluan McLaren pengen seks pistol tuh Jadi band yang ancur banget Dari segi kreativitas Dimana nantinya Keancuran itulah Yang akan jadi brandnya si seks pistol Dia tuh pengen Pengennya seks pistol tuh Bener-bener jadi band Punk banget lah Secara ideologi That's why Pilihan McLaren itu Jatuh kepada Sid Vicious Karena menurut McLaren Sosok Sid Vicious ini Sudah mengwakili potret Skena punk Pada waktu itu Secara keseluruhan ya Dan akhirnya di tahun itu Sid Vicious bergabung lah Kedalam seks pistol Sebagai basis Padahal Pada waktu itu Sid Tidak bisa main basis Eh tidak bisa main basis Tidak bisa main basis maksudnya Maaf salah Ya dikit doang Gak bisa main bass Kok direkrut men Ya itu tadi McLaren tuh udah bodo amat Dan dia tuh gak mau tau Sid Vicious bisa main musik Atau enggak Pokoknya yang penting Ketika seks pistol semanggung Suasana bisa ricuh Suasana bisa rusuh Dan kericuhan itu Cuma bisa timbul Kalau ada Sid Vicious Di dalamnya Ya bener sih Pada kenyataannya Setiap seks pistol Mau manggung gitu ya Sid pasti dibikin mabok berat men Padahal kalau secara Band yang normal gitu ya Mana ada gitu Orang atau anggota bandnya Dibikin mabok banget ya Mungkin mabok aja sih Ada ya Tapi ini mabok banget Karena pasti bakalan hancur penampilannya Kalau personilnya tukang ribut Dan mabok-mabokan terus Band ini gak bisa sukses dong Sayangnya Kunci kesuksesan Buat Sex Pistols ini Lumayan jauh berbeda ya Dari band-band lainnya ya Anti mainstream nih Karena di tahun 1977 Tahun dimana Sid bergabung Ke dalam Sex Pistols Band tersebut langsung Dikontrak sama A&M Records Kemudian buat ngerayain momen itu Sex Pistols malah ngancurin kantor perusahaan rekaman tersebut Dan setelahnya mereka party-party cuy di klub Dan di party itulah Sid lagi-lagi bikin ulah Dia mecahin botol Dan mecahan botolnya Disumpelin ke mulutnya George Nicholson Dia ini adalah seorang recording engineer di BBC Dari kejadian gila itu Ya walaupun gak ada satu pun Dari personilnya Sex Pistols yang masuk penjara Tapi besoknya A&M ngebatalin kontraknya men Gokil ya Nah lu Terus gimana nih? Baru aja direkrut Eh malah bikin ulah Menurut kalian Apakah Sex Pistols bisa dibilang sebagai band sukses? Komen di bawah Terus setelah kejadian itu Sex Pistols bubar gak? Enggak dong Dari awal kan emang itu fokusnya si McLaren Punya band punk Yang selalu bikin rusuh Kejadian-kejadian mengerikan yang dilakukan sama Sid tuh gak bikin Sid dipecat Malah justru sebaliknya Bikin Sid makin disayang di Sex Pistols Sebulan setelah kejadian itu Sex Pistols manggung di The Screen on the Green Terus tiga bulan kemudian Sex Pistols muncul di Top of the Pops Ini adalah kayak Music chart gitu lah Di daerah sana Dan lumayan cukup terkenal Artinya di momen itu Sex Pistols sudah Terbilang menjadi Band arus utama ya Alias mainstream ya Di Inggris Tapi sayangnya di momen ini Sid jarang banget keliatan Dia malah Seringnya tuh keluar masuk rumah sakit Karena hepatitis Sebabnya sih gak jauh ya Karena Sid Vicious lumayan sering nyuntik Sebetulnya banyak juga orang yang bilang Kecanduan Sid terhadap heroin ini Ditularkan oleh ibunya Bahkan ada juga yang bilang Kalau ibunya adalah Pemasuk heroin Untuk Anaknya sendiri Karena Sid sendiri pun pernah bilang Dia tuh Make heroin tuh Punya ibunya Gokil ya Dan selain itu Di tahun yang sama Sid berkenalan lah Dengan seorang cewek Bernama Nancy Spungen Ya Nancy Spungen adalah Seorang groupie Yang nantinya itu Bakal jadi belahan hatinya Sid Vicious Tapi faktanya Selain punya riwayat Masalah psikologi Nancy juga adalah Seorang pecandu heroin Yang lumayan cukup berat ya Kecanduannya Lu bisa bayangin Sid aja udah pecandu Terus ketemu cewek Yang juga pecandu Hmm Bayang kan Sejauh apa hubungan Sid dan Nancy Ada kabar Awalnya Nancy itu Nembak Rotten Ya Mantan vokalisnya Sex Pistols Tapi karena ditolak sama si Rotten Akhirnya Nancy milih Sid Mungkin udah takdir ya Dan dari situ Nancy dan Sid Vicious Tidak bisa dipisahkan Dan karena gak bisa dipisahkan Inilah yang nantinya Bakal jadi awal kehancuran Sid di Sex Pistols Hubungan kedua orang ini Menurut gue Lumayan cukup aneh Lu bisa nonton Cerita cinta mereka Di sebuah film Yang judulnya Sid and Nancy Film ini digarap Di tahun 1986 Aktor yang meranin Sid Vicious Adalah Gary Oldman Walaupun gak semua Kejadian digambarkan Atau diceritakan Di film itu Tapi menurut gue Film ini tuh Udah lumayan cukup Mewakilkan lah Bagaimana gambaran Hubungan antara Sid Vicious Dan juga Nancy Spungen Jadi di film ini tuh Nancy digambarin Sebagai seorang cewek Dengan Verbal yang cukup kasar ya Dan juga dia adalah Seorang cewek yang agresif Gue gak tau ini bener atau enggak Tapi rumornya Bahkan Sid itu pernah Ngerelain Nancy Untuk ngelacur ya Merek Dan Sid tuh cuman nonton Nontonin ceweknya lagi Di Gitu ya Gak tau deh gue Buat apa Ya tujuannya Si Sid merelakan Nancy Untuk melacur Tapi ada juga Gossip yang beredar Kalo Mereka Berani melakukan Hal gila itu Karena Kecanduannya terhadap Heroin udah parah Dan mereka waktu itu Gak punya uang Untuk beli heroin Hubungan mereka ini Selain aneh Menurut gue ya kayak Benci-benci Cinta-cinta gitu bro Ngerti gak loh Kadang benci Kadang cinta Kadang benci Kadang cinta Sid sering mukulin Nancy Tapi hubungan mereka Awet-awet aja Seenggaknya ya sampe maut Memisahkan mereka Berdua Di usia yang Masih beli ya Yoi gak Rema gue Emang kapan maut Memisahkan mereka Bulan Oktober 1978 Setahun setelah Mereka pacaran Sid dan Nancy tuh Lagi ngadain pesta Di kamar hotel mereka Banyak banget Orang yang dateng Dan tentunya Banyak juga Pasti Drugs Dan minuman keras Disana Paginya Staff hotel Menemukan Nancy Sudah tidak bernyawa Dan juga Bersimbah darah Gak ada yang tau Siapa yang udah Nusuk Nancy Pake pisau Pagi itu Cuma ada Sid yang lagi Duduk Bengong Di lorong hotel Sid yang pada waktu itu Lagi teler Bilang Kalo dia tuh Emang lagi kesel Sama Nancy Tapi dia gak Ngebunuh Nancy Lalu kemudian Statement Sid berubah Dia bilang Kalo ternyata Dialah Pembunuhnya Nancy Bingung gak lo Sama Gue juga bingung Tapi kali ini Simpen dulu Rasa kebingungan lo Karena kasus kematiannya Nancy Bakal gue ceritain Di episode JMscope berikutnya Ditambah di episode berikutnya Gue akan bercerita juga Tentang Kematian Sid Vicious Dimana Dia ini meninggal 3 bulan After Nancy meninggal Jaraknya deket banget ya 3 bulan doang cuy Dan ini buat bocoran Di episode Berikutnya nanti Ada yang bilang Kisah cinta mereka Semacam Kisah cinta Romeo and Juliet Yang artinya Mereka itu Berjanji hidup dan mati bersama Bahkan sampai afterlife Terus kemudian Siapakah Pembunuh Nancy Dan juga Sid Vicious Sampai ketemu Di JMscope berikutnya Ciao